Fajar Sad Boy minta doa orang tua, berharap sukses di Jakarta, ikin panggung masjid. Sosok Fajar Sad Boy kini tengah viral di media sosial, usai curhat sedih mengenai kisah cintanya. Para sedih Fajar Sad Boy ketika curhat di media sosial, sukses menyedot perhatian publik. Asli Fajar Lampajo ini telah merasakan hingar-pingar ibu kota dan tengah berusaha mengumpulkan pundi-pundi uang. Bukan tanpa sebab, Fajar rupanya memiliki keinginan yang mulia. Dia ingin mengajak orang tuanya untuk menyunaikan ibadah umroh dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Selain itu Fajar Sad Boy juga ingin membangun rumah untuk kedua orang tuanya. Hal itu diungkap Fajar saat berbincang santai di kanal Youtube Cerita Untung Sepada Baru-baru ini. Dalam kesempatan itu Fajar Sad Boy meminta doa kepada sang ibu agar ia bisa mewujudkannya. Pria asal Gorontalo itu berharap semoga keinginannya dapat tercapai di tahun depan. Fajar Sad Boy sempat membanggikan dasihat yang menyeru kita agar tidak mudah menyerah. Ditanya soal karirnya, Fajar Sad Boy mengaku ingin sukses hingga bisa membangun masjid bersama komunitasnya di Gorontalo. Diketahui, Fajar Sad Boy merupakan sosok yang religius. Tampak dalam video tersebut, Fajar Sad Boy fasing melatunkan beberapa air suci Al-Quran dengan suara mardunya. Fajar Sad Boy juga menghafal beberapa surat di Al-Quran. Ia mengatakan bahwa surat Ar-Rahman adalah surat favoritnya. Fajar Sad Boy bercerita atas curhatannya yang kini viral. Ia sempat disebut cengeng hingga stres oleh teman-temannya. Kendati demikian, Fajar Sad Boy tak mempermasalahkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!